Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Selamat sore, Pak Supomo. 66 tahun bekerja di dalam manual drawing dan hand lettering. Seni kanji. Apa itu seni kanji, Pak? Karena seni kanjinya Pak Supomo ini sangat menarik sekali. Silakan, Pak. Jadi, jadi seni kanji saya mah, boleh bilang nyelene gitu, Pak ya. Nyelene-nya kenapa? Karena nggak menggunakan, nggak menggunakan kuas gitu. Jadi cuma menggunakan spidol gitu, Pak ya. Terus terang kalau menggunakan kuas, istilahnya maupi gitu ya. di dalam bahasa, saya ini sih mah mau pi. Saya kurang menguasai gitu, pakai maupi mah. Jadi, saya bisa pakai spidol. yang saya padukan dengan talenta saya, bakat saya menggambar gitu. Gambar ya bukan lukisan, artinya ya. Masih drawing gitu, Pak. Gitu. Jadi saya padukan dengan drawing gitu. huruf kanjinya, teh. Dan pertamanya mah saya bisa begini, teh. Ini bikin gambar-gambar dari cerita Alkitab gitu, Pak ya. Terus di bawahnya saya kasih ayat-ayat Alkitab gitu. Yang bahasa Mandarin. Saya pajang. Itu di Gereja Hock Imtong. Di Gereja Hock Imtong sama di GBI. Karena yang mengajar saya dulu belajar Mandarin dari orang Taiwan. Orang Taiwan dia pelayanannya di GKI Hock Imtong gitu. Jadi, saya ikut majang karya-karya saya di GKI Hock Imtong. Di tempat buat masang-masang karya-karya gitu. Itu asal mulanya, Pak. Oke, oke, oke. Terus. Ya, silakan. Terus, saya kursus bahasa Mandarin sama orang Taiwan itu ya. Kira-kira ya setahun dua tahun lah. Jadi, huruf kanji yang saya gunakan teh, huruf yang berlaku di Taiwan, Pak. Jadi, yang berlaku di Cina Daratan mah saya kurang mengerti gitu kan. Udah disederhanakan. Kalau yang di Taiwan kan masih yang rumit itu. Katanya yang di Taiwan lah sama dengan Hong Kong sama Singapura. Masih sulit gitu, Pak ya. Kalau yang di Cina Daratan, di Congkoma udah disederhanakan gitu. Tapi saya kurang paham kalau yang di Congkoma. Jadi, saya lebih mengerti yang huruf di Taiwan itu. Yang sulitnya gitu. Nah, Pak Supomo bisa ceritakan sedikit latar belakang Pak Supomo. Apa memang dulu memang seniman atau bagaimana? Karena saya lihat karya Bapak ini mengingatkan saya dengan iklan bioskop atau buku ramalan nomor notre, Pak. Tahun 80-an itu. Nah, itu kan seperti itu. Kalau drawing aktifnya mah baru 3 tahun ini, Pak. Dulunya kan saya mah kerja sih ya. Jadi sibuk. Ya, kerja juga pindah-pindah. Pertamanya di dealer mobil Honda. 25 tahun di mobil Honda ya. Di bagian spare part-nya gitu ya. Terus pindah. Pindah ke bengkel Yamaha. Di bagian spare part-nya juga gitu. Dapat 7 tahun. Terakhir pindah lagi di pabrik tekstil. Eh, pabrik ini garmen. 6 tahun. Jadi selama itu teh nggak nge-nekunin nge-gambar begini, Pak. Jadi capek-capek kerja aja ya udah pulang. Tidur gitu ya. Paling gambar-gambar iseng gitu di rumah. Sambil dengerin kaset gitu. Terutama hari-hari-hari minggu gitu ya. Hari-hari minggu, hari libur kan. Jadi bisa nge-gambar sama dengerin kaset gitu. Terus kata anak saya teh. Terakhir kerja di pabrik garmen teh. Wah, udah Pak. Bapak mau capek katanya ya. Udah tua. Udah mending nge-gambar aja. Jadi karya-karya saya teh. Di-upload sama anak saya Julius teh di Instagram, Pak. Di-upload di Instagram. Tadinya mah cuma iseng-iseng aja pake bolpen gitu ya. Nggak serius. Nggak serius cuma pake bolpen. Terus ada yang merespon. Ben, apa itu ya? Sir Dandy. Sir Dandy. Musisi Jakarta. Temen saya. Temen Julius gitu. Mesen. Oh ini gambarnya bagus gitu ya. Mesen bikin gambar buat posternya dia gitu. Poster album lagunya dia. Bikin berapa? Empat gambar gitu ya. Terus dapet lagi dari... Ini pabrik buku. Lokomotif tuh Pak. Lokomotif tuh Pak. Pernah. Terus ada lagi... Dari... Resto bakmi. Bakmi di Jakarta gitu. Pengen... Apa? Kurupnya di... Apa? Di... Style kayak me gitu. Jadi... Saya bikin... Style kayak me. Bapak bisa lihat tuh di karya-karya saya di Instagram. Jadi saya bikin style-nya kayak... Style me gitu. Gitu. Terus makin lama dia makin banyak yang merespon Pak. Follower saya tadinya sedikit terus bertambah-bertambah. Nah viralnya Pak. Waktu di... Upload anak saya di Twitter. Ini... Bapak... Viral katanya. Wah... Targetnya. Kenapa bisa viral? Ya saya... Enggak di... Ini... Cina di... Twitter gitu Pak. Betul ada... Respon banyak merespon. Wah ini karya Bapak ini... Authentic. Cina gitu. Authentic. Ya saya juga... Gak apa... Gak merasa gitu Pak ya. Gak merasa dan cuma iseng aja gitu. Gitu asal mulanya man. Oke. Instagram ini. Nah Pak. Berarti ini kan mendadakan ya Pak ya. Iya. Nah inspirasi-inspirasi ini dari mana saja Pak. Melihat karya Bapak. Saya merasa flashback ke tahun 70, 80-an. Apa memang memunculkan masa lalu yang belum terungkap atau bagaimana Pak. Jadi... Jadi... Authenticnya ini kan Authentic tahun 70, 80 Pak. Iya. Jadi... Yang ada di inspirasi saya aja mengalir gitu Pak. Jadi secara imajinasi saya aja. Dari imajinasi saya ingin gambar apa. Saya tuangkan di gambar gitu. Kalau... Umpamanya... Belum pernah saya lihat gitu. Gambar apa kayak gimana. Ya saya googling aja. Gitu. Tapi kebanyakan mah dari inspirasi imajinasi saya aja gitu. Oke. Nah Pak. Seperti... Seperti... Kan saya lihat satu gambar, satu karya. Kemarin belum melihat story saya ya. Nah itu kan... Perkembangan Instagram, perkembangan modern. Itu yang ngasih ide siapa ya Pak. Seperti... Sindiran-sindiran sosial, sindiran-sindiran politik. Itu kan sering yang Bapak ungkapkan itu. Kalau... Kuatnya mah... Kadang-kadang... Anak saya Julius Pak. Yang ini... Yang ngasih idenya gitu Pak ya. Pak coba bikin... Quats ini ya ya. Bapak yang... Gambarnya apa... Terserah Papa aja gitu. Kuatnya mah kadang-kadang anak saya. Terus... Ada juga sebagian yang dari buku ini Pak. Buku tentang kuat yang bahasa Inggris. Saya baca dari kuat-kuat gitu. Terus saya padukan dengan gambar. Oh ini... Terus gini itu gambar apa gitu. Jadi... Terserah... Imajinasi saya aja. Tapi kalau yang pesanan-pesanan... Orang itu Pak ya. Kuatnya anak saya Julius yang ini. Yang ngasih kuatnya gitu. Terus saya tuangkan di... Gambarnya kayak gimana gitu. Gitu Pak. Wow. Harusnya... Harusnya dari... 30 tahun yang lalu sudah menggambar Pak ya. Iya. Saya juga... Saya juga... Ada... Ada rasa menyesal. Kenapa gak dari dulu gitu ya. Udah bisa jadi artis Pak sekarang kalau 30 tahun yang lalu. Gak usah jadi. Gak usah jadi. Jadi ini memirip-mirip... Kolonel Sanders ya. Kolonel Sanders kan ya. Masa mudanya oke gagal. Aduh 60 baru berhasil gitu. Life begin at 60 Pak ya. Iya. Life begin 40 ya Pak ya. Aduh. Luar biasa ya. Tapi bahasa mah... Kegagalan itu sukses yang tertunda. Ya mungkin... Mungkin baru dipercaya Tuhannya nih Pak. Gak usah susah-susah di bengkel kalau... Kalau mulai dari awal Pak. Iya. Aduh. Apakah Bapak... Sewaktu di bengkel... 25-35 tahun yang lalu... Apakah Bapak mengamati Pak perkembangan seni kanji? Maksudnya... Kan zaman dulu kan zaman bioskop... Zaman... Buku-buku primbon... Lotre itu... Apakah Bapak pernah mengamati itu? Karena... Ada kemiripan gitu karya-karya Bapak dengan... Dengan... Ya karya-karya zaman 70-an itu Pak. Ya mungkin juga ya. Mungkin juga saya... Kan dulunya lagi tahun 70-an gitu... Seneng nonton film-film kumpu gitu Pak. Ya... Jamannya... David Chiang Wangi gitu ya... Loleh gitu... Terus... Tan Singh gitu... Idola-idola saya semua tuh... Bruce Lee gitu... Jadi mungkin juga ya... Lihat poster-posternya gitu... Tertarik gitu. Tertarik kalau... Ubur 30 tahun Pak ya? Iya... Iya... Kalau... Kalau belajar bahasa Mandarinnya mah baru-baru tahun... 2005 gitu Pak. Sebelumnya belum... Tidak bisa sama sekali... Tahun 2005 tuh kurs tuh... Sama orang kaiwan itu. Gitu Pak. Keluarga saya mah nggak ada. Nggak ada yang bisa sama sekali bahasa Mandarin. Oke... Oke... Saya juga belum... Artinya belum menguasai sepenuhnya Pak. Kan huruf Mandarin tuh... Kalau... Harus bisa menguasai mah... 60 ribu huruf Pak. Itu baru bisa baca koran gitu. Kalau saya kan baru... Ya... 2 ribu huruf juga udah... Yang penting mah jangan apa... Jangan buta huruf gitu lah. Bisa... Bisa baca sedikit. Saya... Saya kadang-kadang baca... Baca Mandarinnya yang ditulis itu... Bukan... Apa... Tata bahasanya nggak benar. Tetapi... Iya. Tapi mal lucu Pak. Jadi suatu lelucon Pak. Oh gitu. Iya. Tempat lucu begitu Pak. Ada orang ini... Orang Taiwan. Orang Taiwan pesen gambar. Ini katanya... Tata bahasanya lucu. Katanya nggak... Nggak akurat gitu Pak. Nggak akurat dengan tata bahasa Mandarin gitu. Tapi lucu. Terus orang Shanghai pernah sekali pesen gambar gitu. Gitu. Lucu katanya nggak sesuai dengan... Tata bahasanya. Iya. Lucunya malah bikin... Bikin... Menggelitik Pak. Bikin... Menarik sekali. Bapak mah udah pasti ya Pak ya. Bahasa Mandarin itu pasti ya. Ya... Lumayan Pak. Kalau... Kalau Pak Suyena itu penerjemah Pak. Oh penerjemah? Penerjemah Bahasa Mandarin. Kamus juga. Mung? Ya, 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 ya. Mung? Mung? Ya... Bapak suyena... Jika kamu bisa berpengaruh, bolehkah kamu? Tidak ada masalah Kamu bisa berpengaruh? Atau kamu bisa berpengaruh Kami divertisanya Bakah kamu bisa berpengaruh? Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.